Intro Wakil Bupati Ciracap Syamsul Awliya Rahman membuka dan meresmikan program tentara Manunggal membangun desa TMMD Sengkuyung tahap 1 tahun 2022 di desa Cimrutu, Patimuan. Kedatangan Wakil Bupati beserta rombongan Forkopimda disambut dengan kalungan bunga dan dilanjutkan ke stand pameran untuk melihat produk-produk asli dari desa Cimrutu. Wakil Bupati disambut oleh Kepala Desa Cimrutu Suri Priyadi beserta masyarakatnya dengan tarian khas daerah dan dilanjutkan dengan sambutan dari Wakil Bupati dan Dandim 0703 Cilacap, Letnan Kolonel Infantri Andi Afandi. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan kepada masyarakat desa Cimrutu, selanjutnya penanda tanganan dan penyerahan dokumen pelaksanaan dari Wakil Bupati Cilacap kepada Dandim 0703 Cilacap. Ada pun saran kegiatan TMMD pemerintah daerah yaitu kesulitan dalam melaksanakan pembangunan pada wilayah yang status tanahnya masih dalam penguasaan wilayah kehutanan. Sebagai informasi, permasalahan di desa Cimrutu ditangani oleh Direkturat Jenderal Planologi Kehutanan dan Lingkungan atau PKTL dan langkah yang paling memungkinkan diambil yaitu melalui program tanah obyek reformasi agraria. Selama ini, tentunya sebenarnya pemerintah daerah sudah banyak sekali melakukan terkait dengan perjuangan agar di masyarakat desa Cimrutu atau permasalahan perintah tanah. Jadi sudah banyak sekali, sampai 10 bulan, Presiden tidak hanya sekali. Kita berkaitan, Pak, Bupati langsung ke sana sudah menyampaikan beberapa hal, beberapa kali. Teman-teman legislasi DPR sudah menyampaikan Memang Sinater sudah menjadi sebagian dari kursus prioritas pemerintah masyarakat. Akan tetapi, jadi kita berkaitan, Insya Allah ke depan kita akan lebih intens dan lebih fokus lagi secara bersama-sama berkaitan. Kemarin mungkin beri hanya sisi satu saja komentar dari itu, kita bisa memusahkan cara membuat kajian yang lebih dalam lagi, terus jatah yang lebih tetap lagi. Korkominda yang sendiri yang akan mempresidentkan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Tantan dan Totong, Tasik TV mengabarkan.